Namun, manajer timnas Sumarji mengonfirmasi tiga pemain kunci kemungkinan besar tak akan tampil, yaitu Justin Hoopner, Ivar Jenner, serta Rafael Struik yang hanya bisa tampil jika timnas lolos fase grup. Pelatih Sintayong menyebut tak masalah dengan absennya tiga pemain tersebut. STY juga bilang sudah menyiapkan pengganti Rafael Struik sebagai juru gedor, yaitu Hoki Caraka. Sebenarnya, kita harus menyebutkan pengganti tersebut. Sebenarnya, kita harus menyebutkan pengganti tersebut, tapi sekarang kita tidak bisa menyebutkan pengganti tersebut. Praktis ada lima nama pemain timnas kualifikasi Piala Dunia yang bakal berjuang bersama pemain U22 di Piala AFF nanti. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Hoki Caraka, dan Marcelino Ferdinand. Pengamat sepak bola M. Kusnaini menyebut tantangan STY adalah memadukan para pemain yang berasal dari kelompok umur berbeda di timnya. STY juga harus mencari pemain yang berkarakter seperti Ivar Jenner yang juga tak tergantikan di kualifikasi Piala Dunia. Kalau kita ini kan bisa dibilangkan ada tiga lapis kelompok umur ya, ada yang betul-betul sudah senior seperti Asnawi, ada yang senior tapi usianya masih 20-an tahun, ada yang usianya masih 11-an tahun, ada Arhan Kakak misalnya gitu ya, ada beberapa nama lain. Dan itu yang memang membuat gap usia itu mungkin sedikit menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih untuk menyatukannya. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala AFF 2024 dengan bertandang ke Myanmar pada 9 Desember 2024. Tim Liputan, Kompas TV